Dari nama saja sudah berbeda, walaupun saya turun. Muhyiddin, Mujidin. Ini memang imajinya ini beda-beda. Halo warga net, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya. Sudah lama ya, kangen ya. Ya sibuk saya, maklumlah ya. Insya Allah sekarang kita sudah mulai aktif lagi. Saya itu tukang bubur pengen naik haji. Jangan lupa tonton terus ya, setiap jam 4 sore. Di RGTI, oke. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo. Jadi saya sebagai tokoh Gus Haji Mujidin, ya tentunya terlalu banyak kontroversial. Karena dia punya, apa, perannya itu sebagai, ya, apa namanya. Cowok yang matrek, yang, ya, dengan segala macam cara, Dia mau menipulah. Lalu, dengan penuh rasa tidak malu-malu mengelabui cewek-cewek yang dia suka, mau dia mainkan aja tuh, hartanya. Termasuk yang jadi istrinya juga. Jadi, luar biasa ini. Lebih parah dari Tuhan Buber, dan haji. Perbedaannya Muhyiddin sama Muhyiddin, apa nih sekarang? Perbedaannya Muhyiddin itu sudah haji. Ya, ini Muhyiddin nggak haji. Ya, nyuguh-nyuguh dia haji Muhyiddin. Jadi, bedanya itu. Keduanya dia punya perangai. Kalau haji Muhyiddin itu kan keras, kasar, sombong, dan sebagainya. Kalau ini lebih parah lagi. Donjuan lah, nipu-nipu lah. Aduh, pokoknya udah nggak bisa diomongin lah. Parah. Ceritanya perbedaannya gimana? Nah, perbedaannya kalau si Muhyiddin ini, dia itu merasa sebagai seorang yang ahli agama, pintar agama. Dengan kepintarnya itu dia menipu-nipu, mengelabuhi cewek-cewek yang soleha, supaya pindah, menjaduh hati sama dia, kekanya bisa diuras. Nah, itu bedanya. Kalau Muhyiddin kan beda. Dia kemarin keras, main tokoh yang kasar, dan sombong, angkuh. Dan ya, sebagainya. Nah, ini donjuan lah, penipu lah. Udah deh, parah lah. Dan dia bukan haji. Ke Muhyiddin kan haji, ini nggak haji. Cuma nyemut diri haji. Hebat. Orang nggak nyangka dia yang, apa, sang orang haji. Padahal nggak haji. Nah, gitu. Tipu-tipu. Udah kelakunya begitu, tapi ya itu. Langsung dikasih karma. Misalnya dia di, ada adegan yang kena bisul lah. Karena dia emang culas banget. Boong lho. Tapi ya banyak kali dia punya akal muslihatnya. Sehingga lolos terus dari jebakan-jebakan. Kira-kira ini bakalan panjang kayak TBNH nggak ya? Ya, saya mengharapkan demikian. Juga dari produser juga mengharapkan supaya mudah-mudahan panjang seperti TBNH. Ya, apalagi seluruhnya. Pemain maupun kru, yaudah mengharapkan ini panjang. Karena ya, susah-susah gampang juga. Kalau namanya sinetron stripping ini, banyak. Tapi ya, susah juga untuk panjang itu. Penonton itu nggak ya bosenan. Dan ya, selera. Selera penonton lah harus tahu. Itu aja. Selain Abah nih, ada pemain lamanya juga nggak di situ? Pemain lamanya nggak ada kayaknya ya. Baru semua. Saya sendiri. Sekarang ini ya, kemarin ada Ciki sebentar saya tengok. Ada 30 episode dah. Selesai. Masuk saya sekarang ini. Nah, untuk ke depan saya nggak tahu. Ya, harapan saya mudah-mudahan ya berkembang terus. Sehingga ya berkelanjutan. Dan ya, ya nggak mau nafik. Kita memang mengharapkan energi kiki benar untuk seluruh pemain maupun kru. Itu aja. Penulis ceritanya siapa yang sedar? Nah, itu. Saya penulis ceritanya kusus saya tahu sutradaranya. Yosi-Yosi juga ada. Cewek juga ada. Ada berapa orang itu? Campur mereka. Monsepnya bagaimana sih yang sekarang? Nah, ini nih. Saya pun nggak... Ya, karena dari awal episode pertama sampai A68. Itu kan kayaknya biasa-biasa aja ya. Nggak ngerti. Saya jarang nonton juga. Tapi setelah A68 kemarin setelah saya masuk. Nah, ini konsepnya begini. Dibikin tokohnya itu seperti Mujidid itu orang yang sombong. Orang sok pinter agama. Sok pinter segala bisnis. Segala macam. Dan Don Juan. Playboy. Segala-galanya. Nah, itu aja. Jadi, ya mungkin mereka tertarik demikian ya. Nonton namanya selera ya. Mungkin dibikin begitu. Sekarang ini konsepnya begitu. Nah, selanjutnya kita ya campur lah. Yang lain juga ikut juga. Jadi, scene-scene yang lain itu ya biasa. Pertengkaran, perselisihan, persaingan. Itu ada. Tetap jalan. Ada pesan moralnya gak sih ceritanya? Ya, pesan moralnya ya jujur aja ini lebih kurang kayak TPNH juga. Tuntunan dan tontonan dan tuntunan. Jadi, jangan dilihat lah. Jangan ditirulah yang Mujidin itu brengsek. Ya, itu aja. Sama lah mirip. Tuntunan dan tontonan. Itu aja. Apa, nyaman gak sih dapat peran yang kayak begitu-begitu? Oh, saya oke-oke aja. Ya, karena memang untuk hal-hal yang demikian ini memang sudah senikmati saya rasakan. Karena saya gak pernah milih peran. Dengan kekayaan peran-peran yang saya terima itu, itulah pengalaman dan hikmahnya saya dapat. Sehingga ya mengalir aja begitu. Nah, dengan usia yang sekarang ini, sekarang tuh gimana sih? Masih semangat kan ini? Itu dia. Nah, inilah namanya rahmat ilahi. Saya pun tidak tahu Allah kasih umur 82 begini. Masih ingatan saya oke. Sama pikiran juga tenang. Jiwa saya juga stabil. Dialog-dialog juga. Damsin natural juga nyambung. Gak ada masalah. Nah, itu makanan juga begitu. Ini betul-betul luar biasa. Allah kasih saya rahmat yang tak terhingga. Sehingga saya harus syukuri dan saya harus nikmati. Dan harus saya contohkan kepada terutama rekan-rekan pemain-pemain semuanya. Bagaimana tata tertib dan disiplin kerja itu. Yang dibilang profesional itu apa, jam waktu. Itu saya berikan contoh kepada pemain-pemain itu. Sehingga sampai detik ini ya telang-telang aja kami. Santai aja. Lokasi syutingnya dimananya? Di Cilodong. Cilodong itu entah dimana itu temannya tapi nama ada yang di perumahan apa itu. Gak tahu saya juga lupa. Habis gimana ya? Orang gak ke situ perhatian. Pokoknya syuting-syuting aja. Nah, itu aja. Berarti masih gak jauh dari rumah ya? Gak jauh. Kalau syuting itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Rata-rata dari jam 9 pagi hampir jam 11 malam, jam 12, kadang-kadang jam 1 juga. Karena apa? Ya mungkin kita karena jangan sampai live kan. Dengan catayang. Mungkin itulah diadakan sikit diskusi dari sutradara kepada saya. Oke, kita lanjut sampai karena setengah satu. Tapi ya gak mengganggu lah. Kesehatan gak mengganggu. Karena itu kita menyadari bahwa namanya stripping begini, tayangannya ditambah. Ya itu kita gak tahu. Mereka yang tahu bagaimana perkembangan, maju mundurnya. Mereka tahu. Tapi kita ditambah jam-jam itu, jam tayang 60-90 menit. Itu kan dah satu fenomena. Oh ya berarti ini panjang. Berarti banyak yang suka kan begitu kan kira-kira. Kalau enggak ngapain dipanjang-panjangin. Itu logika saya. Ini awalnya tuh buat Ramadan ya? Awalnya begitu. Ramadan jam 2.30 sahur. Tapi berkelanjutan, alhamdulillah. Sampai sekarang jalan terus. Sore jam 4 kurang berapa? 10 menit apa ya? Oleh tayang. Kira-kira penggemarnya TBNH layak kan yang harus nonton sinetron ini? Justru saya begitu saya mulai muncul. Seminggu banyak telepon. Dari para penggemar-penggemar yang panatik. Ternyata mereka baru tahu. Nonton semua sekarang. Sehingga ada telepon-telepon yang dari Sumatera. Dari Riau juga. Mereka pada nonton. Mereka komen. Yang ada dari Medan dibilang saya gatel. Karena itu komen pacar-pacaran dia. Macar-pacarin orang. Ngakal-ngakalin orang. Tipu-tipu duitnya. Macam-macam. Ada yang bilang, waduh. Kacau nih. Film ini masuk Muji ini jadi brengsek nih. Dulu mungkin biasa-biasa aja. Maksudnya bilang, kacau nih kacau filmnya jadinya. Berarti banyak nonton kan? Mau kok tahu cerita kacau. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini peran apa nih terjadi? Nih. Warga Net. Ini gue lagi dipanggil nih. Berangkat ke lokasi syuting. Silahkan. Kalau lo gak capek ikutin gue ya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Mana mobilnya? Siap. Siap. Ayo. Ayo. Mana mobilnya? Ini. Aduh. Ini mobilnya. Kok mundur? Iya. Gue mundur. Gue sikit ya. Eh. Berapa sen sih? Kok lama banget dengan dia? Satu sen. Nah ini dia nih. Tipu-tipu nih. Kan dia nih tokohnya seperti sesok pintar agama. Begini nih jadinya. Paling pintar lah. Oh pake Fabi beginilah. Pake topi-topi beginilah. Siapa ini? Siap. Siap. Rapi? Pake mana? Pake sini tuh? Mana? Pake tadi. Pake sini. Pake mana nih? Pake apa anak? Hah? Pake apa anak? Pake apa anak? Pake apa? Pake apa anak? Pake apa anak? Pake apa anak? Iya. Ini kenalin bro. Leader gue di lapangan ini. Bukan. Eh bukan. Gak ada duanya nih. Nah ini penyerang-penyerang 12,7 nih. Ini tiap hari begini nih. Ini tongkat sakti nih. Masak-masalah nih. Pokoknya warganet mulai sibuk deh gue nih dah. Liatin aja dah. Liat nih. Barokah. Barokah nih siapa nih. Duh barokah semua. Duh barokah. Alamanya aku. Hah? Dekat. Oke 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 oke. Sip. Sip. Tuh. Warganet. Warganet. Liat nih nih gue. Dicoret-coret muka gue nih. Siapa nih? Pake apaan? Hai apaan? Iya. Mau ada tahun? Mau ada kasih tangan tawan? Kasih. Jangan lu lah. Tawan mulu. Masa dia untuk tawan mulu gue? Tapi aku harus dianggap. Iya malam. �ah. Mula. B底-b底-b底. Diposanya dipos aman nih. Pakai. Iya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.